Intro Bantuan terhadap warga korban longsor di Kabupaten Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi pada Sabtu 13 April 2024 sekitar pukul 23 malam waktu setempat saat ini terus berdatangan. Bantuan sembako dan selimut kali ini datangnya dari Polda Sulsel disalurkan langsung oleh personil kepolisian yang dipimpin langsung oleh AKBP Malpa Malacopo, Kapolres Tanatoraja. Warga yang sejak beberapa hari terakhir mengungsi akibat tanah longsor, sebanyak 33 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sekitar 89 orang menerima bantuan di posko pengungsian di Kelurahan Manggau. Sebelum memberi bantuan, AKBP Malpa Malacopo yang didampingi pejabat teras Polres Tanatoraja menyampaikan ucapan turut berbela sungkawa atas musibah bencana longsor yang menimpa warga. Ia juga menyampaikan jika bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat sekaligus menjadi cara mendekatkan diri dan menghadirkan pelayanan terhadap apa yang dialami oleh warga korban tanah longsor. Bantuan ini sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga memang kebutuhan yang sangat penting yaitu sembah koti isinya antara lain beras, goreng, indomie, teh, kopi, kemudian sarung, selimut itu sangat dibutuhkan oleh korban dan keluarganya yang pertama. Selain bantuan, personil kepolisian sejak hari pertama pencarian korban juga melibatkan diri terjun langsung ke lokasi longsor untuk melakukan proses evakuasi sekaligus membantu warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diketahui peristiwa tanah longsor yang terjadi pada Sabtu malam itu menelan korban jiwa sebanyak 20 orang dari dua TKP berbeda. Sementara dua orang selamat namun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan.